Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian C, silverman yang terus berjuang jadi blackman Oke, ini sedikit kita review atau kita lihat teman-teman ya Untuk updatean PES 2020 mobile, biar kalian semua gak ada yang Ibaratnya apa ya, kan di DM Instagram gue cek salah satu itu banyak sekali teman-teman Bang, itu tanggal 14 kita abis maintenance, udah gitu download, itu udah langsung bisa mainin atau belum Banyak pertanyaan tentang PES 2020 gue bahasanya semuanya ya Oke, ini di situs konami.com resmi teman-teman ya Jadi gue bahas satu persatu biar kalian udah mengerti Karena besok tanggal 14 Oktober PES 2019 mobile sudah tidak bisa dibuka karena maintenance Dan itu waktunya untuk kita download PES 2020 tapi kita belum bisa mainin karena maintenance teman-teman ya Oke, pertama yang gue kasih tau adalah kita disini buka dulu ya Pokoknya ini intinya maintenance besar-besaran atau ibaratnya maintenance yang lama lah gitu Ya dalam tanda kutip kita bisa bilang maintenance lama lah teman-teman ya Ya jadi disini ibaratnya PES 2020 akan hadir ya dan pasti kalau misalnya PES mengalami update-an gitu Ibaratnya kayak waktu itu PES 2018 mobile ke PES 2019 mobile tuh pasti ada update-an gitu ibaratnya Itu pasti bakal maintenance lama ya Gue bahas dulu teman-teman biar paham teman-teman yang baru mainin PES mobile dari PES 2019 Gue bahas dulu nih ya biar kalian nggak kaget ya Bang, kok ini maintenance bisa sampai lama seminggu bang? Bang, ini gimana-gimana? Dulu teman-teman gue bahas nih biar kalian nggak kaget nih Di PES 2018 mobile ke PES 2019 mobile itu maintenance-nya seminggu ya Itu di jadwal Konami itu maintenance seminggu ya Kita akhir November atau December gitu udah bisa download Kemudian kita belum bisa mainin PES 2019 mobile dulu ya Desember 2018 Kemudian dikasih tau Konami kalau maintenance seminggu Oke kita nggak bisa buka PES 2019 mobile selama seminggu Nggak bisa dimainin Nah setelah waktu maintenance kelar ya Kemudian PES mengalami servernya itu overload gitu teman-teman ya Karena banyak banget yang buka di waktu maintenance kelar Konami mengumumkan bahwa ada maintenance lagi tambahan 1 hari Katanya 1 hari Ya besoknya Nah besoknya lagi kita buka lagi Konami ngumumin lagi bahwa ada maintenance lagi tambahan lagi 1 hari Gitu terus 1 hari, 1 hari, 1 hari Sampai beberapa hari gue nggak tahu lupa teman-teman maintenance tambahan Ibaratnya kita tanda kutip aja ya 2 minggu kita baru bisa mainin PES 2019 mobile waktu itu Ya biar kalian nggak kaget nih Nanti pas maintenance lama Kalian bilang sama gue Ini kapan sih bang bisa dimainin? Kapan sih bang bisa dimainin? Ya kalian harus tau dulu PES 2018 ke PES 2019 juga kayak gitu Titik ya udah paham Ya jadi nggak kaget Kalau yang pemain PES baru dari PES 2019 Kadang-kadang suka kaget gitu teman-teman ya Ini kenapa bisa kayak gini maintenance lama Katanya jadwalnya kayak gini Kok maintenance lama lagi bla 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 gitu ya Oke itu yang pertama Yang kedua teman-teman Tanggal 14 Oktober 2019 Jam 2 UTC Yaitu jam 9 waktu Indonesia Barat teman-teman Jam 9 waktu Indonesia Barat Atau jam 10 Wita ya teman-teman ya Ya jam 10 Wita ya Kalau nggak salah ya Beda sejam kan ya Pokoknya waktu Indonesia Barat jam 9 teman-teman Ya besok pagi Tanggal 14 Sudah tidak bisa dibuka PES 2019 Mobile Karena ada maintenance Sampai tanggal 17 Oktober 2019 Jam 8 UTC Yaitu jam 3 sore Waktu Indonesia Barat Ya Yang pertama Itu bang di Play Store atau App Store Udah ada belum PES 2020 Mobile-nya Mungkin Selama waktu maintenance berlangsung nanti keluar gitu PES 2020 Mobile-nya kalian sudah bisa download Ya Tapi Kalian belum bisa mainin Mungkin baru bisa buka sampai halaman awal doang Ya Kayak waktu itu PES 2018 Mobile Waktu maintenance Mau update PES 2019 Mobile-nya sudah ada di Play Store Kita sudah bisa download Tapi kita belum bisa mainin Cuma sampai halaman awal doang Oke Itu yang Kedua Kemudian teman-teman ya Kita akan lihat disini ya Disitu ada bacaan Kalau service online gitu Ibaratnya Main online gitu ya teman-teman Untuk eFootball PES 2020 Itu dijadwalkan Akan dimulai Jam 3 sore Kalau waktu Indonesia Barat ya Jam 3 sore Tanggal 24 Oktober 2019 Jadi tanda kutip disini Semua fitur PES 2020 Mobile Di tanggal 24 Oktober 2019 Sudah bisa dimainkan Semua fiturnya ya Semua fiturnya Oke Nah kemudian teman-teman ya Disini juga ibaratnya Konami memberitauhan Memberitaukan Memberitaukan teman-teman ya Memberitaukan kepada kita Bahwa Konami itu Di tanggal 24 Oktober 2019 UTC Jam 2 UTC Yaitu tanggal Jam 9 pagi Waktu Indonesia Barat Akan ada yang namanya Europa Club Challenge Versus komputer Ya Oke Itu Jam 8 Eh jam 9 pagi Tanggal 24 Oktober Waktu Indonesia Barat Nah Kemudian yang PVP-nya Teman-teman PVP-nya sudah bisa kalian akses Yaitu player versus player Teman-teman ya Disitu Dibuka tanggal 21 Oktobernya Kalian sudah bisa buka Tapi itu cuma PVP Player versus player Teman-teman 21 Oktober 2019 Dibuka Jam 5 UTC Sampai jam 9 UTC Ya Jam 5 UTC Itu berarti jam Ya kalau misal Jam 2 UTC Jam 9 pagi Berarti jam 5 nya itu teman-teman Berarti kan 3 4 5 Teman-teman Jam 12 Teman-teman Jam 12 siang Waktu Indonesia Barat Sampai 9 UTC Ya berarti Jam sekitar Mungkin nanti Jam 4 Atau jam 3 nya Sudah kelar Kali ya PVP-nya Ya mungkin Kita gak tau Ya pokoknya Di jadwalnya Sampai jam 9 UTC Teman-teman ya Atau jam 4 sore Waktu Indonesia Barat Itu sudah terbuka Yang namanya PVP Europa Club Challenge PVP Player vs Player Tanggal 21 Oktober nya Udah bisa dibuka Oke Kemudian teman-teman Di eFootball PES 2020 Yang pertama kali muncul nanti Adalah Box draw Spanish League Stars Atau Liga Spanyol Bintang-bintang Liga Spanyol Itu box draw pertama Yang ada di PES 2020 Mobile nanti Kemudian Player of the Week Atau Black Ball Black Ball ungu Yang biasa kita sebut Gitu teman-teman Itu muncul 24 Oktober juga Yaitu Namanya Worldwide 24 Oktober 2019 Special Agent Ibaratnya Black Ball ungu Atau orang-orang ungu Player-player ungu Yang biasa kita sebut Dulu ya Kemudian ada juga Spanish League Challenge Process Computer Atau Open Challenge Player vs Player Teman-teman ya Oke Itu untuk Box draw pertama Sama Player of the Week Yang pertama Yaitu dari Kesto Amo Konami Teman-teman ya Oke Konami juga bilang Teman-teman Kalau misalnya Pasti yang namanya Itu update Maintenance Itu pasti Yang mau update Itu ibaratnya Mau update Dari PES 2019 Ke PES 2020 Pasti memakan Waktu yang lama Dan pasti Teman-teman ya Itu kita dikasih Hadiah Besar Gue jamin Teman-teman Karena dulu Di PES 2018 Mobile Ke PES 2019 Mobile Kalau kita Black Ball only Kita gak usah ngomongin Karena biasanya Tiap tahun itu Pasti kita dikasih Black Ball only Tiket gratisan Black Ball only Tahun kemarin Kalau gak salah Sebelum update Kita juga dikasih Yang namanya Legend Tiket Black Ball Legend only Tapi karena Maintenance lama Kalau gak salah Tahun kemarin Kita dapat Ratusan ribu GP gratis 100 ribu Atau 150 ribu GP Coba kalian Komentar di bawah Yang inget dulu PES 2018 Gara-gara Maintenance lama Kita dikasih Gratisan GP Gue inget banget Cuma gue lupa Jumlahnya Kalau gak salah Itu ratusan ribu Tapi lupa Gue pastinya Berapa Kalian bisa Komentar di bawah Semakin lama Maintenance Hadiah yang dikasih Konami Semakin besar Gue bisa jamin Semakin lama Maintenance Hadiah yang dikasih Konami Semakin besar Jadi kalau kalian Mengeluh Maintenance Di satu sisi Gue tau Teman-teman Pasti pengen Mainin PES 2020 Mobile Tapi di sisi lain Setelah PES 2020 Mobile Kelar maintenance Nanti Kita juga Dapat hadiah Yang besar Terserah dari Teman-teman semua Kalau yang gak sabar Paling hadiahnya Kayak gitu Tapi kalau yang bisa Sabar Ya Hadiahnya Besarlah Ibaratnya Kita Selama PES 2018 Dulu Waktu maintenance PES 2019 Mobile dulu Pertama kali keluar Maintenance lama Kita sampai bikin Meme-meme yang Sangat-sangat-sangat-sangat Kocak gitu Dari meme yang PES 2019 Mobile nya itu Bisa diakses Sampai 2060 Berapa Banyak meme-meme nya Dulu Tapi sekarang Kita udah tau Dan kita udah sadar Kalau misalnya Semakin lama Maintenance Semakin besar Hadiahnya Jadi sabar aja Oke Kemudian Sekarang kita Lihat teman-teman Juga banyak yang nanya Di sini Oh iya Ada juga yang nanya Di DM Instagram Bang Itu kok gue bukanya Bahasa Inggris Bang Yang situs itu Ini Kalian kalau mau ganti Ke bahasa Indonesia Pilihnya yang Inggris itu di atas ada Kalian cek dah Jadi banyak yang buka Situs ya Abis itu Yang muncul Bahasa Inggris Dan dia Gak tau gitu Update nya Ampe di screenshot ke gue Di DM Instagram Bang Ini gimana caranya Ngeditnya bang Kok gue pake bahasa Inggris Gini nih Yang atas Inggris ini Kalian rubah Jadi Indonesia Gitu Nah nanti Kerubah Sama dia Teman-teman ya Oke Jadi otomatis Bahasa Indonesia Tuh ya Oke Jadi yang nanya Tentang Gimana cara Rubah bahasanya Gitu Di paling atas ya Oke Nah disini Teman-teman Udah lengkap Teman-teman Untuk Masalah carryover Atau yang lainnya Udah gue bahas juga Tapi yang untuk Kita tekankan disini adalah Banyaknya teman-teman Yang ketakutan Dia baru main PES 2000 PES Mobile Dari PES 2019 Mobile Ketakutan bahwa GP sama coinnya Itu hilang Ya Jadi nanti Di reset gitu GP sama coinnya Di PES 2020 Mobile Sekali lagi Gue tekankan Tidak teman-teman ya Jadi kalau teman-teman Yang punya GP Misalnya sekarang Di PES 2019 Mobile GP terakhir 100 ribu Coin terakhir 1000 Itu kebawa Di PES 2020 Mobile Ya segitu Nanti Oke Jadi gak bakal diriset Jadi nol lagi Coin sama GP itu Gak bakal diriset Masa Konami tega sih Ya kita udah capek-capek Ngumpulin GP coin Udah top up coin Masa Kita udah beli coin Mahal-mahal Terus pas PES 2020 Mobile Diriset itu Gak mungkin teman-teman Jadi gak usah takut Hilang Oke Dan untuk perubahan Rating laga online Teman-teman Tau kan ya Kalau PES kita Mobile Biasanya itu Di tiap bulan Diriset Nah sekarang Udah gak ada lagi Teman-teman ya Untuk reset bulanan Itu gak ada Jadi ratingnya Dihitungnya Permanen Kemudian Untuk bahasa Juga kalian Terbisa baca Kemudian Liga lokal Juga teman-teman Udah gak ada lagi Ya di PES 2020 Mobile Udah dihapus Fitur itu ya Untuk cari pemain Dan cari klub Gue udah bahas Kemudian Kemudian Kontrol laga Mungkin akan sama Sama aja Teman-teman ya Kemudian Statistik Diterusin Atau gak Diterusin Teman-teman ya Akan diteruskan Ke PES 2020 Oke Sebenarnya ini Kalian bisa baca Sendiri Tapi Untuk yang masalah HP nih Teman-teman ya Apakah akan ada Perubahan mengenai Platform Mobile Yang kompatibel Dengan PES 2020 Ya sekali lagi Gue balikin ke kalian Kalau misalnya Kalian sekarang Main PES 2019 Aja Nge-like Atau like-like Dan baru lancar Pake config gitu Atau pake Ibaratnya Pake config Baru lancar gitu Ya Kalau mau Lancar ya Saran dari gue Apa nih teman-teman ya Upgrade gitu HP gitu Dari dulu Gue dari bulan-bulan lalu Udah bilang Kalian nabung Nanti kalian bisa Tuker tambah HP kalian Atau apa gitu Sama yang Ya gue udah sering Bikin video Rekomendasi HP-HP Yang untuk PES 2020 Mobile Teman-teman Karena ya Kalau kalian pengen Main lancar Ya begitu Cara ya teman-teman ya Oke Jadi kalau yang sekarang Udah nge-like-nge-like Gitu ya Lebih baik nih Kalau kalian pengen Main PES 2020 Ya Upgrade Gitu ya teman-teman Oke Itu aja Untuk video kali ini Semoga semua Teman-teman Merasa bahagia Dengan PES 2020 Mobile nanti Semoga Kekecewaan kita Menunggu lama Maintenance Bisa dibayarkan Konami Dengan hadiah yang besar Dan hadiah yang Ya bikin kita Seneng lah pokoknya ya Karena Maintenance Kita tau Dari jaman dulu Gak pernah bentar Kalau untuk yang namanya PES update Ke versi terbaru Atau ibaratnya versi Tahun terbaru Ya Itu gak pernah cepat Maintenance nya Pasti lama Ya berminggu-minggu Teman-teman Waktu itu saja Seminggu udah gitu Ditambah lagi Ditambah lagi Ditambah lagi Waktu PES 18 Mobile ke PES 19 Tambah lagi Tambah terus Dan kita gak tau Kalau untuk kondisi sekarang Gitu gimana Semoga aja Ya gak terlalu lama Ya kalau terlalu cepat Juga takutnya Hadiannya nantar kecil Itu aja teman-teman Untuk video kali ini Thanks for watching And see you next time Bye 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 bye